Intro Jehova Jireh Nah mari kita lihat dari mana asal-usul daripada kata ini Kejadian fasal 22 ayat yang ke-14 berbunyi sebagai berikut Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Dalam terjemahan yang lama dikatakan Tuhan mengadakan Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan Atau akan diadakannya Nah inilah asal-usul daripada kata Jehova Jireh The Lord will provide Tuhan menyediakan atau Tuhan mengadakan Jadi kita sudah tahu semua latar belakang daripada perkataan Abraham ini Yaitu waktu Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal Abraham taat dia bawa Isaac ke gunung Moria Dan waktu dia mau membunuh Isaac sebagai korban bagi Tuhan Tuhan bilang stop Abraham tahan tanganmu Aku tahu sekarang bahwa hatimu takut kepadaku Itu lihat di sampingmu ada seekor anak domba Persembahkanlah anak domba itu bagiku Haleluya Dan kita tahu ini adalah gambaran daripada Yesus Kristus Anak domba Allah yang harus mati di atas kayu salib Untuk menebus saudara dan saya Jadi kata Jehova Jireh ini Itu keluar dari sebuah pengalaman pribadi Dan tentu karena ilham roh kudus Saya tulis pengalaman dan ilham roh kudus menyatu Dari pengalamannya bagaimana Tuhan menyediakan anak domba pengganti Sehingga anaknya tidak jadi dibunuh Tidak jadi dikorbankan Dan roh kudus memberi ilham kepadanya Maka dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Jehova Jireh Namanya atau gelarnya Waktu itu sebenarnya belum muncul itu Masih nanti di kitab keluaran Allah menyatakan dirinya sebagai Jehova Jadi kita lihat disini Bagaimana nama ini bisa muncul Karena pengalaman Abraham Bagaimana Allah menyediakan Di atas gunung disediakan Nantikan kata di atas gunung Abraham tidak akan mengalami itu Ketika dia masih di bawah gunung Abraham tidak mengalami persediaan Allah Providence Allah Providence Allah itu Ketika dia masih di bawah gunung Tetapi ketika dia sampai di atas gunung Baru dia alami Ternyata Allah itu adalah Allah yang provide Allah yang menyediakan Haleluya Jadi dikatakan di atas gunung Ada persediaan Tuhan Seringkali kita mau lihat persediaan Tuhan itu Ketika masih di bawah gunung Tuhan bagaimana nanti Kita sekeringkali Belum berangkat Belum melakukan sesuatu Kita sudah ingin tahu Tuhan Kira-kira Tuhan siapkan enggak Kira-kira Tuhan cukupkan enggak Saya mau katakan sudah tidak akan melihat Providence Allah ketika Anda tidak ada di atas gunung Apa arti di atas gunung? Yaitu taat Abraham percaya Taat Dia naik ke atas gunung Dan dia melihat persediaan Allah Nah saudara-saudara Nama atau gelar Allah itu Itu selalu menunjuk kepada Siapa Allah kita Perhatikan saudara-saudara Dalam Alkitab ada banyak nama Allah Ada banyak gelar Allah Dan semua itu menunjuk Siapa Allah itu Ada dikatakan Tuhan keadilan Tuhan semesta alam Wah macam-macam saudara-saudara Saya punya satu buku khusus Bicara tentang nama dan gelar Allah Dan salah satunya adalah Yehovah Jireh Dia adalah Allah yang menyediakan Amen Nah coba kita melihat Apa sebenarnya arti Kata Yehovah Jireh itu Pertama adalah kata Yehovah Apa sih Yehovah itu saudara? Yehovah itu sebenarnya artinya I am Coba sudah selidiki Pelajari itu Alkitab I am Atau I always be Ketika semua Kita bertanya Siapa namamu Tuhan Apa yang harus aku katakan Kalau mereka tanya Katakan namaku adalah I am Apa arti ada I am? Aku Makanya ada yang mengatakan Ini bukan sekedar I am Seperti saudara ketika Ngomong I am hungry I am happy Bukan itu Tapi ini the great I am Dia adalah aku Satu-satunya yang berhak Mengatakan I am Dan itu menunjukkan kata He always be Dia selalu ada Dahulu Sekarang Sampai selama-lamanya Dia tetap I am Itu Yehovah Menarik sekali Saudara saya seorang hamba Tuhan Yang senior Dia pernah bertanya Kepada Tuhan Dalam doa Tuhan Sebenarnya Bagaimana sih Yehovah itu? Apa? Kata? Berikan kepadaku satu kata Yang dapat menyatakan Nama Yehovah ini Kemudian dia katakan Bahwa Tuhan menjawab Yehovah itu artinya adalah Always Benar juga Always I always be Aku selalu ini Aku sama Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Aku ada Dan aku selalu ada Dan aku tidak pernah berubah Itulah Yehovah Saudara-saudara Always Dan saudara tahu enggak Salah satu gelar Yesus apa? Salah satu gelar Yesus adalah Amen Coba saudara baca Wahyu 3 ayat 14 Jadi luar biasa bukan? Bapak ngomong always Anak ngomong amin Haleluya Always Amin Makanya dikatakan Janji Tuhan itu selalu ya Dan Amin Luar biasa Lalu apa kata jire? Kata jire Itu berasal dari kata raah Yang artinya melihat Memperhatikan Menjaga Mengadakan Menyediakan Haleluya Jadi kata Jehovah jire Itu kalau digabung Artinya adalah Tuhan yang selalu Menyediakan Amin Tuhan yang selalu Mengadakan Amin The Lord The Lord that always Provide Haleluya Pas bukan Abraham alami Dalam hidupnya Dari tempat ke tempat Dari waktu ke waktu Bahwa Tuhan itu selalu Menyediakan Saya yakin Itu yang menjadi pengalaman Saudara Dan juga pengalaman saya Yang tidak mungkin Tuhan adakan Amin Ya Dia memang Jehovah jire Allah yang menyediakan Itu pengalaman Abraham Dan itu pengalaman saudara Dan saya Amin Sebab itu Tidak usah khawatir Tidak usah takut Saya tahu hari-hari ini Hari-hari yang sulit Bagi semua orang Tapi saya percaya Jehovah jire itu Akan dialami oleh Anak-anak Tuhan Amin Mari kita melihat Beberapa contoh Providencia Allah Yang pertama Yaitu Yang paling Menyolok mata Yaitu Waktu bangsa Israel Di Padanggurun Ada Kurang lebih Menurut Ahli-ahli Alkitab Bahwa Jumlah bangsa Israel itu Kurang lebih Ini Saya pikir bisa lebih Yaitu Dua juta orang Dipimpin oleh Musa Berjalan di Padanggurun Yang Tidak ada Petunjuk arah Lautan Padang Pasir Sudah-sudah Tidak tahu Arah tujuan Tidak tahu Apa ada di depan Yang kelihatan cuma Padang Pasir Dan Mereka dipimpin Oleh tiang awan Dan tiang api Selama Berapa Empat puluh Tahun Tapi Sudah bisa baca Tidak pernah Tercatat Mereka mati Karena Kehausan Dan kelaparan Tidak ada ceritanya Bangsa Israel Sampai di satu tempat Lalu mereka Tidak dapat air Lalu mereka Tidak dapat makanan Dan mereka Akhirnya mati Semua di situ Tidak ada Ini pemeliharaan Tuhan Yang saya katakan Spektakuler Dan luar biasa Coba kita Mendarat sebentar Bagaimana mereka Mulaikan perjalanan itu Keluaran 15 Mencatat Tiga hari Setelah mereka Menyebrangi Laut Tebrau Tiga hari Kemudian Problem mulai datang Dan ini bukan Problem yang main-main Yaitu Air Mereka Habis Karena mereka Tadinya bawa air Dari Mesir Wah ini mau ke padang pasir Kita mau mengembara Ayo bawa air Semua Bawa semua Ya Karena ini padang pasir Eh Tiga hari Habis Semuanya Tidak lihat Persediaan manusia Sangat terbatas Bukan Apa yang bisa Diandalkan oleh manusia Cuma tiga hari Sudah-sudah Ini masih jauh ini Tiga hari Sudah kehabisan air Disitulah Tuhan Mulai menyatakan Kuasanya Percayalah Ketika sudara Habis Sumbermu Habis Disitu Tuhan Menyatakan bahwa Dia adalah sumber Yang tidak pernah terbatas Memang Tuhan Kadang-kadang tunggu kita Sampai air kita Habis Kenapa? Karena kita selalu Mengandalkan diri sendiri Bukan? Oh masih ada Oh masih ini Masih tenang Tuhan kadang-kadang tunggu Sampai air ini habis Baru Tuhan Nyatakan Bukan Engkau Tapi aku yang mampu Provide you With water Haleluya Ini air ini memang problem Yang paling utama Di padang pasir Tapi ada problem yang lain Apa itu? Roti Dan kita mencatat Satu bulan Setelah mereka keluar dari Atau setelah mereka Menyebrang laut tebrau Mereka kehabisan pangan Adanya mereka bawa Pangan mungkin masih lebih gampang Masih bisa diirit Kalau air gak bisa diirit Di padang pasir Kalau pangan Mereka masih bisa irit Mereka mungkin bawa tepung Mereka bawa ini Macam-macam untuk mereka Makan di padang gurun Sampai satu bulan kemudian Habis Sama Habis Bagaimana? Setelah itu Oh Tuhan itu begitu baik Sudara-sudara Tuhan bilang jangan takut Sekarang kamu akan lihat Persediaan yang daripada Kita tahu Akhirnya Tuhan turunkan Mana dari surga Setiap hari Tidak pernah berhenti Kecuali hari sabat Hari ketujuh Tapi hari keenamnya Tuhan kasih dua kali lipat Dengan lain kata Setiap hari Mereka ada makanan Amin Tidak pernah kehabisan On time Mana itu turun Pada waktu yang tepat Setiap hari Tidak pernah absen Tuhan menyediakan makanan Mana itu Dan dikatakan Mana itu Adalah roti malaikat Kata Pak Masmur Saya yakin Sudara-sudara Kalau sudara makan mana Sudara akan sehat semuanya Luar biasa Tuhan Mana itu satu keajaiban Dan Alkitab mencatat Mana itu baru berhenti Ketika mereka sudah masuk Kanaan Dan mereka sudah mencicipi Roti Yang dihasilkan dari Tumbuh-tumbuhan Dari gandum Kanaan mereka makan Dan besoknya Mana itu berhenti Hebat Tidak ada Tuhan yang Seperti Tuhan kita On time Mau apalagi Sudara-sudara Apalagi yang sudah Khawatirkan hari-hari ini Tuhan itu Tuhan yang Jehova Jireh Maju terus Sekarang kita lihat Pada zaman para nabi Ada banyak cerita disitu Tapi saya pilih beberapa Yang mewakili Pada zaman Elia Karena dosa bangsa Israel Tuhan tutup Langit Tiga setengah tahun Tidak turun hujan Dan mereka mengalami Kekeringan Semua mengalami Kekeringan Tiga setengah tahun Tidak hujan Tidak panen Tidak ada Makanan Tidak ada Buah-buahan Semua habis Dan dikatakan Tuhan Memelihara Elia Elia Tidak pernah Kurang makan Kurang minum Sudah bisa baca itu Dalam satu Raja-Raja 17 Tuhan tahu Elia butuh Makanan dan minuman Dia bilang Elia Ada satu sungai Masih mengalir Yaitu sungai Kerit Kamu tinggal disitu Kamu akan dapat Minuman disitu Lalu makanya Tuhan Gampang Nanti aku suruh Burung gagak Pagi Dan sore Mengirim Makanan Kepadamu Haleluya Bayangkan Sudah burung gagak Disuruh oleh Tuhan Pagi Sore Satu hari Dua kali Tuhan baik Sudah-sudah Elia Dikirimi Roti Sama burung gagak Jadi sudah tidak usah khawatir Inilah pemeliharaan Tuhan Dan satu saat Sungai ini pun kering Ketika dikatakan Sungai ini kering Tuhan berkata Oke That's enough Sekarang kamu Pergi Aku mau kirim Atau aku mau Pelihara kamu Dengan cara yang lain Dia pergi ke Sarfat Dan disitu Dia bertemu Dengan seorang Janda Yang sangat Miskin Sudah-sudah Tahu ceritanya Elia minta Roti Dan janda itu berkata Tuhan Aku cuma punya satu ini Aku cuma mau makan Sebentar lagi Bersama anakku Setelah itu kami siap Untuk mati Kelaparan Dan Elia bilang Buat untuk aku dulu Kok egois Ya tau Sudah-sudah Pasti sudah berkata Kok egois Dan cara Tuhan Kadang-kadang kita Tidak mengerti Sudah-sudah Tapi justru Lewat tindakan Iman Dari janda ini Maka dia Dipelihara Oleh Tuhan Selama musim Kelabaran Tidak mati Seperti yang dia katakan Karena tepung Dan minyak itu Akhirnya Tidak pernah habis Sudah-sudah Lihat Burung gagak Bisa dipakai Janda miskin Bisa dipakai Tuhan tidak suruh Elia kirim Elia Ke satu bos Tidak Ke satu gudang makanan Tidak Tapi janda Sudah itu Sudah-sudah Percayalah Tuhan bisa pakai Semua orang Tuhan bisa pakai Siapa saja Untuk menolong Engkau Amin Sudah-sudah Percaya Providencia Kita maju lagi Pada zaman Elisa Elisa punya pengalaman Yang lain dengan Tuhan Tapi pada prinsipnya Sama Yaitu Allah menyediakan Satu saat Seorang janda Hamba Tuhan Datang kepada Elisa Elisa Tolonglah kami Kami terlibat Hutang Kami tidak bisa Bayar Sekarang Saya ditagi Dan anak Saya ini Mau dijadikan Budak Inilah keadaan Si janda Dia tidak punya Apa-apa Dia terancam Dan Elisa Berkata Ibu Apa yang ada Di dalam rumahmu Pikir-pikir Apa ya Sudah tidak ada Apa-apa Perabot Sudah digadaikan Emas Sudah tidak punya Uang Tidak punya Apa ya Dia pikir-pikir Hanya dia Oh iya betul Masih ada Satu buli-buli Berisi minyak Bapak Oke Pakai itu Itu akan Memberkati hidupmu Dan dia beritahu caranya Dan sungguh Sudah-sudah Lewat Buli-buli Yang berisi Minyak Yang kecil Yang sepertinya Tidak ada Nilainya itu Janda ini Terpelihara Dan bisa Membayar hutang Dan bisa Membiayai hidupnya Sudah-sudah Mungkin hari-hari ini Saya tahu Sudah-sudah Mungkin ada kesulitan Mungkin ini menjadi Rema Dalam hidupmu Apa yang Kau miliki Pakai itu Tuhan bisa pakai Untuk memelihara Tuhan kita luar biasa Tuhan masih Bekerja Dan dia akan Tetap bekerja Nah secara Maju lagi Sekarang menjadi Sebuah pertanyaan Bagi kita Ya Bapak Tadi itu kan Jaman perjanjian lama Ya Memang jaman perjanjian lama Itu banyak mujizat Dan begini Tapi bagaimana Sekarang dengan kita Apakah janji itu Masih berlaku Apakah Tuhan Masih provide Apakah dia Masih Jehovah Jireh Sebelum saya Melihat ini Saya mau Jelaskan Apa posisi Anda Dan saya Sudah-sudah Tahu bahwa kita Sekarang memang Di era perjanjian baru Dalam bahasa Inggris New covenant Perjanjian Baru Pernahkah Sudah berpikir Loh Lah kapan janji ini Siapa yang berjanji Kita cuma bisa Oh perjanjian baru Tapi sudah tidak mengerti Sesungguhnya arti Perjanjian baru Saya yakin banyak Yang tidak pernah berpikir Dan tidak pernah mengerti Kapan perjanjian ini Covenant Covenant itu Perjanjian Dua belah pihak Sebenarnya Selalu ada Dua belah pihak Yang berjanji Seperti Perjanjian lama Antara Allah Dengan umatnya Israel Abraham Allah Dengan Abraham Ada lagi namanya Daud Allah Dengan Daud Masih dua belah pihak Lalu disini Perjanjian baru Kapan Itu Di Establish Kapan Itu Dinyatakan Dimulai Pada malam Sebelum Tuhan Disalibkan Itu Ini Cawan Perjanjian baru Yang Dimeteraikan Dengan Darahku Setiap kali kita Makan dan minum Perjamuan suci Itu sebenarnya Kita sedang Memperingati Memperingati Apa Memperingati Janjinya Tuhan Kepada umatnya Pada zaman Perjanjian baru Kita tidak sadar Kita pikir ini Sebuah ritual saja Tidak Tuhan Ngomong Lakukan itu Untuk memperingati Kematianku Oleh kematiannya Oleh darahnya itu Maka dia Establish Dia membangun Sebuah perjanjian Yang namanya New covenant Perjanjian baru Antara Allah Dengan manusia Antara Allah Dengan umatnya Antara Allah Dengan gerejanya Haleluya Kalau sudah mengerti Sudara Aduh Luar biasa Ternyata ya Zaman kita ini Makanya orang bilang Orang berkata Oh enak di zaman yang lalu Kita bisa melihat Mujisat ini Perjanjian kita ini Kita ini hidup Zaman yang lebih Luar biasa Kalau sudah masih tidak Mengerti Baca kitab Ibrani Sudara bisa mengerti Kita tidak bisa menghargai Karena kita tidak mengerti Sudara tahu Perjanjian baru ini Perjanjian yang bagaimana Yang pertama Perjanjian tanpa syarat Unconditional Sudara tahu apa itu Unconditional Tanpa syarat Apa-apa dari Tuhan Sudara tahu enggak Bangsa Israel Cuma diberi satu syarat Oleh Tuhan Kalau kamu mau diberkati Aku cuma minta satu syarat Kami pasti bisa Tuhan Oke Syaratnya cuma satu Gampang Melakukan Melakukan Siap Tuhan Sudara-sudara Baca-baca di keluaran Kami siap Memlakukan Nyataannya apa Tidak bisa Mereka tidak bisa melakukan Gagal semuanya Akhirnya mereka Satu persatu Harus kehilangan berkat itu Dimusnahkan Dicabut dari Tanah Perjanjian Dicebar oleh Tuhan Karena mereka Karena mereka tidak bisa Memenuhi Kondisi Atau syarat Dari perjanjian itu Makanya Tuhan Buat perjanjian Baru Sudara-sudara Yang Tanpa Syarat Haleluya Bagaimana kami bisa Menuhi Tidak usah ngomong gitu Karena ini perjanjian Tanpa syarat Kamu bisa Menikmatinya Karena apa Tanpa syarat Syaratnya apa Tuhan Tanpa syarat Enak Kalau kita diberi Sesuatu Tanpa syarat Kita bisa menerima Yang kedua Perjanjian baru ini Adalah perjanjian yang Everlasting Kekal Abadi Artinya apa Sampai kapanpun Itu bisa Dinikmati Sampai keturunan Demi keturunan Demi keturunan Demi keturunan Bisa menikmati Everlasting Tidak seperti Perjanjian yang lama Ditutup oleh Tuhan Sampai disini Karena Kamu tidak bisa Melaksanakan Perjanjian ini Aku tutup Sudah Habis Perjanjian baru Itu everlasting Dan yang ketiga Yang luar biasa Yang harus Sudah mengerti Bahwa Perjanjian baru Itu adalah Perjanjian Kasih Covenant Of Love Hallelujah Bukan perjanjian Torat Itu perjanjian lama Perjanjian Torat Tapi perjanjian baru Itu perjanjian Kasih Makanya kalau sudah Membaca Perjanjian lama Terutama sudah Membaca kitab Nabi-Nabi Tolong Sudah perhatikan Karena di dalam Kitab Nabi-Nabi itu Tuhan Menjanjikan Perjanjian baru Hanya kita Tidak sadar Coba sudah Perhatikan Baca lagi Perhatikan Mulai dari Kitab Yesaya Itu sudah Banyak Janji Tentang Perjanjian Yang akan Aku Bangun Kemudian Perjanjian Kasih Karunia Perjanjian Yang Memberkati Kamu Perjanjian Yang Memulihkan Kamu Haleluya Apa yang sudah bisa Sebut Silahkan sudah Sebut Dan itulah Perjanjian Kasih Inilah Perjanjian Baru Jadi ini Saya rasa Sudah Menjawab Sebuah Pertanyaan Kita Bahwa Apakah Janji Providencia Itu masih Berlaku Atau Tidak Jawabnya Adalah Masih Berlaku Jadi Kalau Perjanjian Lama Saja Yang Didasarkan Dengan Torat Yang Pada Prinsipnya Kita Melakukan Baru Kita Bisa Diberkati Itu Allah Menyatakan Providenci Maka Di Perjanjian Baru Yang Tanpa Syarat Dimana Allah Mengasih Kita Dengan Kasih Yang Kekal Maka Saya Boleh Pastikan Janji Itu Ya Dan Amen Haleluya Itulah Perjanjian Baru Dimana Anda Dan Saya Berada Saat Ini Sudah Pastikan Campingkan Selalu Tidak Mungkin Tuhan Tidak Memelihara Ini Bukan Sekedar Slogan Saya Tidak Menyuruh Sudara Membaca Sebuah Mantra Menyebutkan Sebuah Slogan Atau Mengucapkan Sebuah Yel Yel Tidak Ini Adalah Janji Tuhan Yang Ya Dan Amen Tidak Mungkin Tuhan Tidak Memelihara Umannya Saya Tidak Percaya Tuhan Tidak Memelihara Sudara Dan Saya Melewati Masa-masa Yang Sulit Satu Ayat Yang Luar Biasa Roma 8 Ayat 32 Ia Yang Tidak Menyayangkan Anaknya Sendiri Tetapi Yang Menyerahkannya Bagi Kita Semua Bagaimanakah Mungkin Ia Tidak Mengaruniakan Segala Sesuatu Kepada Kita Bersama-sama Dengan Dia Haleluya Ayat ini Luar biasa Bukan Paulus ngomong Kalau anaknya Yang tunggal Saja Dia berikan Masa Yang lain Tuhan Tidak Berikan Tidak Mungkin Pemeliharaan Tuhan Itu Masih Terjadi Haleluya Sebab itu Percayalah Kuncinya Percaya Sudara Sudara Harus Percaya Tuhan Sudara Adalah Yehovah Yireh Dia adalah Tuhan Yang Sanggup Mengadakan Dia Berjanji Dia akan Menyediakan Kita Mengadakan Kepeluan Kita Percayalah Coba kita Baca Ayat ini Ibrani 13 Ayat Yang Kelima Janganlah Kamu Menjadi Hamba Uang Dan Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Karena Allah Telah Berfirman Aku Sekali-kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali-kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau So Mari Kita Mempastikan Diri Kita Kita Mempercaya Kepadanya Dia Adalah Allah Yehovah Yireh Allah Yang Menyediakan Tuhan Yesus Memberkati Tidak 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 Tidak